Jemaah Haji Indonesia Gelombang 1 dan Gelombang 2 Jemaah Haji Gelombang 1 diberangkatkan ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 waktu, dan bersejarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawaroh. Sekaligus kemudian Jemaah Haji Gelombang 1 mengambil mikot di Bir Ali dan melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan umroh haji bagi Jemaah Haji Tamatu atau Tawaf Kudum bagi Jemaah Haji Ifrod atau Kiron. Ada pun bagi Jemaah Haji Gelombang 2 diberangkatkan dari tanah air menuju Jeddah dan setelah tiba di Jeddah meneruskan perjalanan menuju Makkah Al-Mukarromah. Jemaah Haji Gelombang 2 dapat berniat ikhram haji atau umroh dilakukan di atas pesawat atau berniat ikhram haji atau umroh di Bandara Udara King Abdul Aziz Jeddah sebelum melewati garis lurus arah Yalamlam atau dapat berniat ikhram haji atau umroh sejak di asrama embarkasi. Jemaah Haji Gelombang 2 sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar atau mandi dan memakai ikhram semenjak dari embarkasi masing-masing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!